Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia Itulah yang melalui harap hati dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Semangat yang dikasih di Tuhan kita Bagaimana bagi kita dalam firman-firman Ketulis dalam kita Surat Petrus yang pertama Pasar 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat 12 Saya akan bacakan bagi kita Dan akhirnya Pendaklah kamu semua selia sekata Seberasaan Mengasihi saudara-saudara Penyayang dan gendah hati Dan janganlah membalaskan Kejahatan dengan kejahatan Atau cacimagi dengan cacimagi Tetapi sebaliknya Pendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memprolek berkah Sebab siapa yang mau mencintai hidup Dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Terhadap yang jahat Dan pikirnya terhadap ucapan-ucapan Yang menipu Ia harus menjauhi yang jahat Dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian Dan berusaha mendapatkannya Sebab Mata Tuhan Bertuju kepada Orang-orang benar Dan Keringannya Kepada permohonan Mereka yang Minta polo Tetapi Wajah Tuhan Menentang Orang-orang yang Berdua Jangan Demikian Pembacaan Bapak dan Ibu Saudara-saudari Yang Terima kasih Bila kita baca Pendakuruan surat Rasul Petrus ini Disana Dengan jelas Ia menyapa Siapa yang menjadi Sasanan Surat ini Rupanya Rasul Petrus Mengirimkan Suratnya ini Kepada para pendatang Para perangkau Yang ada di Yang tersebar Di beberapa gereja Disana disebut Gereja Pontus Garakia Kapurukia Kemudian Gereja-gereja Yang ada di Asia Kecil Dan di Bintia Siapa mereka ini Yang Petrus sebut Satu persatu ini Dengan jelas Petrus menyebutnya Mereka ini adalah Orang-orang Pilihan Orang-orang Yang percaya Kepada Tuhan Artinya mereka Percaya Karena dipilih Oleh Tuhan Dan dipilih pun Itu sesuai Dengan rencana Tuhan Supaya Setia Dan dikara Kepada Yesus Kristus Itu bisa kita lihat Dalam pasal pertama Ayat pertama Di Surat Petrus ini Bapak dan Ibu Saudara-saudari Orang-orang Dilihat itu Rupanya Diingatkan Bahwa Hidup ini Tidak mudah Hidup ini Penuh dengan Pergumulan Hidup dengan Masih Hidup dengan Tantangan Karena itu Harus berjuang Masih harus punya Pengharapan yang benar Dan memiliki Imannya kuat Tanpa itu Orang-orang pendatang Yang ada di daerah-daerah Tadi Tidak mungkin bisa Hidup Atau melanjutkan kehidupannya Tanpa itu Karena sekalipun Kita sudah percaya Allah sudah memilih kita Tetapi Kita harus Realistis Kita masih hidup Di dunia ini Langsung Petrus Begitu jelas Melihat dan Merasakan Pergumulan itu Berjolak itu Bahkan Dalam Pembaca Epis Terikina Kita kenal Siapa itu Daun David Maja David Itu adalah Orang yang dipilih oleh Allah Untuk memimpin Umatnya Israel Dia pilihan Allah Tetapi apakah Dia lepas Dari pergumulan Dari pengejaran Dari kesulitan Bahkan Orang yang Pertama Orang yang Nomor satu Paling kuat Di negeri Israel Justru itu Yang Ingin membunuh David Dari 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 Di sini Mau kita Lihat Apa Dari Ternyata Meskipun Status kita Sudah menjadi Anak Allah Orang-orang Diri Mengalak Orang-orang Yang Percaya Dari Tuhan Tetapi Persoalan Di dunia itu Masih Terus Ada di Segitar Kita Dan Itu Bisa Juga Kena Pada Kita Mengampiri Kita Tetapi Pasal Petrus Mengatakan Dalam Kasal 1 Ayat 6 Dia Mengatakan Seperti Bergembiralah Situasi Itu Bergembiralah Situasi Itu Sekalipun Sekarang Ini Kamu Sepertika Harus Berduka Cinta Dalam Berbagai-bagai Pencobaan Jadi Petrus Hampir sama dengan Jakobus Jakobus Dia berkata Seperti itu Saudara-saudaraku Anggaplah Sebuah Tuhan Kehatian Bila Engkau Jatuh Berbagai-bagai Pencobaan Jadi Tidak Ada Rasul Satanya Kita Baca Mulai dari Kitab Kejadian Sampai Dengan Wahyu Tidak Pernah Dikatakan Bahwa Keputus Tidak Mengalami Berbunula Tidak Menghadapi Penderitaan Tidak Bahkan Yesus Dari keras Lagi Siapa Yang Ikut Aku Sang Kaldirik Pikur Salih Yesus Dari keras Lagi Amal Demingang Rasul Petrus Ini Mau Berkata Kepada Kita Bahwa Orang Percaya Itu Lumayan Yang Berlepas Dari Berbalik Pergumulan Persudahan Dan Percobaan Namun Ia serta Merata Membuat Kita Menjadi Kejut Menjadi Takut Dan Bersikap Kompromi Dengan Dunia Yang Ketiga Lepas Tidak Tidak Seperti Jangan Dan Dan Tiga Kamu Kawannya Mesat Abed Mesat Sadat Dan Abed Nego Kalau Daniel Dan Tiga Teman Temannya Tidak Mau Kompromi Yang Lain Mau Kompromi Daripada Saya Mati Masuk Keperamian Lebih Baik Saya Menyebab Kaisar Daku Lebih Baik Saya Menyebab Alat Alat Dia Bukan Kaisar Tetapi Daniel Dan Tiga Salat Tidak Mau Kompromi Seandainya Tuhan Tidak Mau Menolong Nabi Tetapi Kami Akan Tetap Menyebab Tuhan Tidak Mau Menyebab Allah Tetapi Yang Terjadi Amat Tidak Sedikit Pun Dan Tidak Serambut Pun Terbatar Dari Ketiga Keopak Orang Yang Setia Kepada Tuhan Bukan Tidak Mungkin Itu Juga Bisa Kita Nabi Berjari Pada Kita Mungkin Ada Yang Berkata Jadi Apa Bedanya Orang Orang Yang Alah Atau Orang Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Itu Kalau Tok Sama-sama Menghadapi Berpumula Dan Besulitan Hidup Dengan Orang Yang Tidak Percaya Bisa 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 Orang Bersanya Seperti Jadi Apa Bedanya Kita Saya Sudah Orang Percaya Yang Lain Belum Percaya Tapi Kok Tok Sama-sama Menghadapi Berkumulan Tok Sama-sama Menghadapi Penyakit Tok Sama-sama Menghadapi Pematian Apa Bedanya Rasul Petrus Dengan Kedas Mengatakannya Pada Pasal Satu Ayat Tujuh Kalau Kita Baca Dia Mengatakan Seperti Maksud Semuanya Untuk Membuktikan Kemurnian Imanmu Yang Jauh Lebih Tinggi Nilainya Daripada Emas Yang Panah Yang Dibuji Kemurniannya Dengan Api Memang Kita Orang Yang Dibili Tuhan Dengan Orang Yang Belum Mengenal Kristus Sama-sama Hidup Sama-sama Menghadapi Perkembulan Sama-sama Menghadapi Krisis Ekonomi Sama-sama Merasakan Naiknya Sulitnya Memenuhi Tuhan Karena Naiknya Harga-harga Pada Akibat Daripada Penaikan BPM Semua Sama Bukan Karena Kita Raja Berdoa Kemudian Kita Tidak Merasakan Itu Tidak Sama-sama Tetapi Yang Membedakan Kita Adalah Tentang Tuhan Kita Pengharapan Kita Iman Kita Dan Kasih Kita Kepada Tuhan Pasti Berbeda Orang Yang Punya Pengharapan Kepada Tuhan Hidup Ya Pasti Berbeda Dengan Orang Yang Tidak Punya Harapan Amun Dan Inang Memang Kita Sudah Dipilih Oleh Allah Ini Kita Sudah Menjadi Punya Untuk Kristus Tapi Masih Ditempatkan Di Dunya Ini Karena Itu Kita Masih Harus Berbuat Masih Harus Berusaha Masih Harus Berjuang Kita Tidak Boleh Diam Kita Tidak Boleh Masif Tapi Justru Itulah Kita Dipanggil Amang Amin Tadi Di Ayat Kesembilan Itu Dikatakan Karena Untuk Itulah Kamu Dipanggil Yaitu Untuk Memperoleh Berkat Sebenarnya Kita Hidup Di Menderita Tidak Tetapi Untuk Mendapatkan Berkat Tetapi Untuk Mendapatkan Berkat Itu Kita Harus Bersedia Menderita Apa itu Konsekuensinya Yesus Mengatakan Ketika Yesus Mengatakan Mengikut Aku Hidup Salib Sangkan Diri Sebenarnya Pendekatannya Bukan Hidup Salib Sangkan Diri Tetapi Ikut Aku Setiap Orang Yang Mengikut Tuhan Mengikut Kristus Pasti Sudah Selamat Itu Yang Ditekankan Di Jadi Supaya Kita Kuat Kita Jangan Melihat Hidup Salib Dan Sangkan Diri Jangan Lebih Banyak Pikiran Kita Keseram Tetapi Yang Pertama Ikut Lampu Coba Kalau Kita Mengikut Yesus Yang Tanpa Batas Kita Mengikut Kristus Yang Tanpa Batas Tetapi Melimpah Rahmat Dia Tidak Alipur Amin Kita Harus Berani Tanggung Beda Dengan Apa Yang Tak Pertama Dunia Tidak Cukup Lagi Kita Bersikap Begitu Begitu Saja Biasa Biasa Keberejaan Ya Sudah Cukup Rajin Berdoa Ya Sudah Cukup Kemudian Baca Kiman Sudah Cukup Tidak Cukup Lagi Kita Tidak Boleh Berasa Pulas Kalau Sudah Rajin Berdoa Rajin Membina Keselangan Rajin Masalah Yang Lain Dalam Hidup Sadak Tidak Lagi Tetapi Kita Harus Berhari Sampai Beda Karena Dunia Juga Seperti Ini Orang Parisi Orang Andri Tawrat Orang Jambu Kalau Soal Beribadah Di Mereka Lebih Tak Daripada Kita Tetapi Alam Menecam Mereka Karena Tidak Berbuat Jadi Tidak Cukup Lagi Kita Bersikap Biasa Biasa Saja Bahkan Anda Di Dunia Serupa Dengan Dunia Ini Karena Dia Tidak Mau Atau Malah Penampilan Dunia Ini Bisa Lebih Baik Daripada Yang Kita Tampilkan Karena Itu Timan Ini Mau Mengajak Kita Aman Dan Inak Untuk Hidup Lebih Baik Hidup Lebih Lebih Banyak Memiliki Kelihatan Dari Yang Lain Tidak Saatnya Lagi Puas Dengan Sikap Yang Biasa Biasa Ani Sebab Bia Bisa Menaktirkan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Tetapi Hidup Sebagaimana Mestinya Orang Orang Dilihat Hidup Sebagaimana Mestinya Orang Yang Terhidup Yang Jauh Berbeda Jauh Lebih Kudus Karena Itu Ada Beberapa Pesan Yang Mau Kita Perhatikan Dalam Kota Ini Yang Pertama Hidup Setia Setahat Hidup Seperasa Hidup Sali Mengasihi Penyayang Dan Berendah Hati Dan Menjadi Sanurah Tentang Sekilas Alang Dagingan Kejangan Petrus Ini Biasa Biasa Saja Semua Orang Dapat Melakukan Bakat Orang Melakukan Yang Kita Sebutkan Tadi Orang Yang Tidak Menenang Allah Pun Dapat Berbuat Kasih Atau Bahkan Lebih Bukankah Sesamapun Ibu Sesamapun Jahat Di Dunia Ini Bisa Hidup Se-ia Sekata Dan Seperasa Dalam Menjalankan Niat Jahat Bahwa Itu Bisa Kita Saksikan Orang Melakukan Dos Sampai Jahatan Mereka Se-ia Sekata Bahkan Mereka Seperasa Artinya Dunia Bisa Melakukan Apa Yang Dikatakan Melayu Bukankah Pelaku Kejahatan Memujuki Perasaan Yang Sama Kepada Sesama Mereka Bukankah Mereka Juga Bisa Mengasihi Dan Menyayangi Orang Orang Yang Mereka Kasihi Dan Yang Mengasihi Mereka Seorang Bapak Yang Dibu Pasti Dia Mengasihi Istrinya Pasti Dia Mengasihi Anak 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 Para Percaya Juga Melakukan Seperti Itu Sama Namun Kita Mau Melihat Mendapatkan Bedanya Kita Mau Menunjukkan Hal Yang Lebih Bahkan Hidup Pelaku Kejahatan Sekalipun Itu Bisa Membawa Keuntungan Bagi Orang Lain Hidup Seorang Pejahat Yang Praktek Selalu Melakukan Kejahatan Hidup Yang Bisa Menguntungkan Orang Lain Dan Itu Yang Terjadi Yang Berlangganan Ini Yang Tangan Di Televisi Situasi Di Daerah Sana Abang Kalau Kita Baca Di Surah Kabar Ternyata Kehadiran Para Premah Itu Sangat Diharankan Oleh PKL Jadi Kehadiran Premah Itu Membawa Berkat Bagi PKL Mereka Selan Selan Bahkan Mereka Mengharapkan Biar Caja Mereka Disitu Karena Mereka Aman Lapaknya Akan Aman Dagalannya Akan Aman Sampai Sampai Memelikah Kewalahan Kita Bukan Melihat Kesalahan Siapa Tetapi Itu Yang Terjadi Am 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 Artinya Apa Apa Yang Yang Dikatakan Petrus Ini Bisa Dilakukan Oleh Dunia Ini Orang Yang Tidak Percaya Bisa Melakukannya Jadi Apa Memori Katakan Disini Aman Dan Dikatakan Dunia Ini Dapat Menampilkan Atau Orang Orang Dekat Dengan Kita Saja Atau Orang Yang Kita Kenal Dan Kita Anggap Membawa Keuntungan Bagi Kita Saja Sampukah Kita Mengasihi Orang Yang Tidak Mengasihi Kita Sampukah Kita Membiberkan Kepada Orang Yang Membunuhi Kita Sampukah Kita Menjadi Bagian Orang Dari Orang Yang Lemah Sementara Kita Tidak Dapat Apa-apa Dari Orang Yang Lemah Kalau Kita Bantu Padahal Isilah Yang Dihadakan Oleh Dibat Dari Kita Karena Dunia Ini Dari Sama Nafif Seperti Itu Dunia Dunia Ini Selalu Menawarkan Berkat Bagi Orang Kalau Dia Itu Bisa Memberi Berkat Bagi Saya Kalau Dia Menguntungkan Bagi Saya Saya Akan Juga Membantu Dia Tapi Sangat Sulit Di Dunia Ini Walaupun Dia Tidak Menguntungkan Bagi Saya Tapi Saya Harus Menjadi Berkat Bagi Dia Seperti Teman Angga Bipi Menjadi Berkat Bagi Dunia Bahkan Anak Anak Pun Semua Bagi Yesus Mengasihi Orang Yang Dikasihi Saja Itu Adalah Sifat Yang Biasa Tuhan Mau Menunjukkan Sifat Yang Istimewa Artinya Diluar Dari Kebiasaan Dunia Yang Mengasihi Semua Orang Tanpa Melihat Tata Belakangnya Dan Mengasihi Tanpa Berserah Dan Ini Menjadi Penghiburan Bagi Kita Mengenai Ketahu Mata Tuhan Hanya Tersuju Kepada Orang Orang Seperti Seperti Mata Tuhan Tertuju Hanya Tertuju Kepada Orang Orang Yang Melakukan Seperti Apalagi Kamal Dengan Setia Sekat Dan Perbuatan Benar Sebab Banyak Di dunia Setia Sekat Melakukan Yang Jangan Tadi Dan Seperasaan Menghancurkan Orang Lain Itu Terjadikan Dereja Dihancurkan Ditutup Dengan Apa Mereka Setia Sekat Dan Seperasaan Bahkan Dikatakan Merasa Dijodibin Atau Merasa Disakiti Oleh sebab itu Mari kita Sekia Sekat Seperasaan Bertetap Tuduk Anjurkan Bisa orang Melakukan Seperti itu Sebagai orang Benar Maka kita harus Sekia Sekat Dan Seperasaan Tetapi Berbeda Berbeda Dengan Yang Tadi Hidup Dalam Sebuah Benaran Dan Berbuat Jadi Setia Sekerasaan Yang Dikatakan Disini Adalah Melakukan Yang Baik Melakukan Benaran Karena Kita Dalam Orang Yang Sudah Dibenarkan Karena Itu Tidak Lain Kalau Dari Kita Tidak Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Saudara Saudara Kini Dalam Membangun Kerja Juga Kita Terus Sekia Sekat Seperasaan Memudah Tidak Boleh Ada Dari Kita Yang Tersebut Dan Tentang 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 Tidak Boleh Kita Merasakan Beratnya Membangun Kerja Ini Disitu Sajapun Mari Kita Tunjukkan Bahwa Kita Sekia Sekat Membangun Kerja Dan Seperasaan Menanggung Memikul Supaya Sama Seperti Yang Dikatakan Ringat Sama Dijit Berat Sama Dibikul Mari Amang Dakinah Jangan Kita Satu Orang Tidak Merasakan Bahkan Tidak Mau Tau Tetapi Dengan Tetap Rendah Hati Dan Lepas Lembut Untuk Mensukseskan Pembangunan Ini Atau Seperasaan Ini Dapat Dengan Mudah Kita Mengerti Dengan Gambaran Tubuh Bila Mata Kita Ini Pedih Maka Tanat Otomatis Menusau Tanat Ini Akan Merasa Pedih Mata Ini Dan Ketika Tanat Ini Tertus Duri Maka Otomatis Mata Kita Ini Akan Menus Pedih Rasanya Tertus Duri Ya Itulah Yang Dihar Antir Mati Dari Kita Ketika Ada Saudara Saudara Kita Menangis Sakit Berkumul Kita Harus Merasakan Dan Menangis Tidak Hanya Sepadar Simpati Tetapi Mas Yang Memanti Memasuki Kehidupannya Itu Tidak Pernah Bisa Dilakukan Oleh Dunia Ini Tetapi Orang Orang Yang Percaya Orang Orang Yang Dipilih Bisa Dengan Melakukan Ini Kesatria Hidup Dengan Pertolongan Kudus Abang Dan Iman Tidak Dapat Kita Pungkiri Kita Hidup Jaman Yang Serta Cepat Dan Banyak Perubahannya Bagaimana Kita Menghadapinya Tidak Ada Cara Lain Selain Menghadapinya Dengan Sebiya Setakat Separa Saat Saling Mengasihi Saling Berbagi Dengan Saudara Saudara Seiman Sebab Kalau Kita Hidup Sendiri Sendiri Kita Lama Kita Sama Seperti Bibi Kalau Dia Bibi Satu Dia Akan Tua Tetapi Bibi Dia Terpisah Akan Gampang Untuk Dipanggil Supaya Kita Tetap Exist Di Dunia Ini Menjalani Kehidupan Yang Penuh Dengan Pergumulan Ini Maka Kita Harsin Tidak Hidup Sendiri Sendiri Atau Bahkan Membiarkan Orang Yang Hidup Sendiri Dia Hidup Dengan Kehidupan Sendiri Karena Itu Adalah Bagian Tanggung Jawab Kita Bila Ada Saudara Dunia Ini Sementara Kita Ada Didekat Yang Namun Tidak Memberi Perhatian Karena Kita Ditempatkan Di Dunia Untuk Saling Memperhatikan Karena Itu Marilah Kita Menjadi Berusaha Merasakan Apa Yang Orang Lain Rasakan Mari Kita Berusaha Menyayangi Orang Lain Meskipun Kita Tidak Merasakan Kasih Sayang Dari Dia Dengan Demikian Kita Menjadi Bagian Dari Hidup Sehingga Hidup Menjadi Bekat Bagi Sesama Tidak Semua Orang Dapat Melakukan Ini Dan Dunia Tidak Dapat Memujudkan Ini Tetapi Orang Yang Percaya Orang Yang Dibengarkan Oleh Allah Akan Sambut Melakukan Tugas Ini Yang Jadi Bersoalan Banyak Yang Tidak Melakukan Tugas Ini Padahal Ini Adalah Bagian Dari Tugas Dan Tandung Jawab Orang Percaya Jadi Sesungguhnya Masih Kasih itu Bukannya Sebatas Interpersonal Artinya Apa Kasih itu Bukan Tentara Aku Dan Engkau Tetapi Kasih itu Menjangkuk Setiap Umar Tidak Kita Kasih Ingat Diber Yang Sangat Sadis Itu Pasti Diber Ini Mengasihi Keluargan Pasti Dia Diberuti Berdoa Membaca Kita Bersama Keluarga Namun Dia Begitu Sabis Membunuh Banyak Orang Dia Memiliki Kasih Yang Tidak Menjangkau Orang Lain Jadi Orang Percaya Dia Memiliki Kasih Yang Bisa Menjangkau Orang Lain Tanpa Batas Orang Orang Terbuka Kepada Kristus Selalu Terbuka Kepada Sesamanya Dimana Kristus Berkaren Bisa Saja Alang Inak Kita Rajin Bergerja Rajin Berdoa Rajin Beribadah Bersama Di rumah Bagaimana Dengan Kasih Kita Kepada Sesam Masih Itu Tidak Setah Di rumah Aku Dan Kau Tetapi Aku Dan Semua Orang Aku Dan Sesam Itulah Yang 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 Mencintai Hidup Dengan Sungguh Sungguh Amin Dengan Dari Sekian Banyak Ukuran Ukuran Sekenang Sekenang Kilo Sekenang Tungguh Sekenang Jangan Kalau Kita Melalui Perjalanan Kita Diajak Menjalani Perjalanan Yang Sangat Jauh Maka Kita Akan Senang Dengan Sekenang Perjalanan Kemudian Ada Yang Sekenang Tiap Dan Lain Lain Ternyata Ada Satu Hal Yang Paling Tidak Cocok Dipasangkan Dengan Ukuran Sebenang Apa Itu Sekenang Hati Tuhan Tidak Senang Dengan Sekenang Hati Yang Tuhan 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 Yang Sungguh Sungguh Mencintai Hidup Sekenang Tetapi Harus Sepenuh Hati Harus Dengan Sungguh Sungguh Orang Yang Menjalani Dan Mengatongkan Hidupnya Dengan Sungguh Sungguh Akan Menjaga Kualitas Hidupnya Sama Seperti Pedagang Pedagang Yang Sepenuh Hati Dan Sungguh Sungguh Berjualan Akan Tetap Menjaga Kualitas Dagananya Masa Unat Bahasa Melian Tapi Sungguh Sungguh Buat Yang Sekenang Busuk Itu Barang Yang Terlalu Masa Yang Akan Asing Dan Dia Akan Tetap Menjaga Kualitas Sehingga Pembeli Dan Akan Tetap Bertahan Dan Setia Berkuji Demikianlah Hidup Orang Benar Itu Yang Menciptai Hidupnya Dengan Sungguh Sungguh Dia Akan Menjaga Kualitas Kualitas Hidupnya Tidak Terkontaminasi Dibengaruhi Oleh Dunia Ini Kalau Paulus Mengatakan Di Persembahkan Lagi Dari Persembahan Yang Kalah Bagi Tuhan Dan Janganlah Sama Seperti Dunia Ini Punggungan Masa Rombang Do Port Tidak Orang Yang Hidup Sungguh Sungguh Pasti Dia Tidak Sama Hidup Dengan Dunia Dan Dia Setelah Melihat Semua Hari Hari Itu Adalah Baik Karena Tuhan Yang Baik Itu Selalu Menjaga Dia Jadi Orang Yang Sebenuh Hati Sungguh Hidup Dia Melihat Hidup Ini Semuanya Baik Semuanya Positif Dan Ini Memotivasi Dia Dan Motivasi Ini Berangkat Dari Apa Dia Sadar Dan Dia Percaya Tuhan Yang Baik Dia Yang Melihat Dia Karena Dia Persembahkan Hidup Yang Sungguh Sepenuh Hati Tidak Setengah Setengah Orang Yang Setengah Setengah Mempersembahkan Hidup Mencintai Hidup Dia Dia Percaya Kepada Tuhan Tetapi Percaya Kepada 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 Itu Yang Setengah Padahal Yesus Mereka Tidak Ada Orang Yang Bisa Mempercayai Dua Tuhan Kalau Dia Mengasihi Yang Satu Pasti Yang Satu Lagi Tidak Mungkin Orang Percaya Tuhan Tetapi Percaya Juga Dengan Kepada Kepada Dia Percaya Tuhan Otomatis Dia Tinggalkan Tapi Kalau Dia Juga Percaya Kepada Orang Terjahat Ya Pastilah Tuhan Dia Tinggalkan Tidak Mungkin Orang Sekaligus Mempercayai Atau Melayangkan Hidupnya Kepada Tuhan Karena Itu Tidak Bagus Hidup Setengah Setengah Tetapi Hidup Dengan Sepenuh Hati Sebaliknya Orang Orang Yang Benar Yang Menjaga Kualitas Hidupnya Dia Akan Selalu Menjaga Hidupnya Terhadap Yang Jahat Itu Disebutkan Tadi Dia Menjaga Hidupnya Terhadap Yang Jahat Dan Hidupnya Menjauhi Segala Yang Jahat Dan Selalu Melakukan Hal-Hali Yang Baik Serta Mengusahakan Kedamaian Itulah Orang Yang Mencintai Hidupnya Dia Akan Menghindari Orang Lain Menghidup Dia Dia Akan Menghindari Orang Lain Membenci Dia Terus Sebab Itu Apa Yang Orang Lain Apa Yang Dia Ingin Orang Lain Berbuat Mada Dia Jadi Apa Melakukannya Dan Ucapan Orang Orang Benar Tidak Menghidup Perasaan Orang Lain Tidak Menjatuhkan Dan Tidak Mempokokasi Padahal Amat Inat Dalam Kehidupan Kita Bergerak Banyak Sekali Gampang Sekali Kita Terus Atau Gampang Sekali Kita Menyakiti Dengan Orang Lain Dengan Ucapan Tetapi Ucapan Orang Benar Selalu Meneguhkan Menolong Dan Menerima Perhatian Sehingga Semua Orang Akan Membutuhkan Dia Ketika Kita Tidak Datang Kedalam Persebut Maka Orang Akan Mencari Kita Dia Sial Kok Dia Belum Datang Orang Akan Mencari Kita Karena Kita Sangat Dibutuhkan Tetapi Cukup Kita 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 Tidak Cedak Selal Memprovokasi Selal Membuat Orang Sakit Nanti Maka Ketika Kita Tidak Datang Dalam Persebut Tuhan Itu Maka Orang Akan Senang Tuhan Bisa Seperti Orang Yang Mencintai Hidup Dia Tidak Hanya Sebatas Tetapi Terwujud Dalam Perbuatan Baik Tapi Dia Kata Tidak Lengkap Kalau Tidak Dilengkapi Dengan Tindakan Nyata Usaha Perbuatan Baik Dan Ia akan pernah Tenang Dia akan pernah Merasa Puas Sebelum Melakukan Perbuatan Baik Sebelum Dia melihat Semuanya Baik Dan Jamai Karena Sesungguhnya Tujuan Hidup Orang Benar Buat Baik Sebagai Bentuk Ucapan Sukuk Kita Kepada Tuhan Yang Ketiga Dan Yang Terakhir Sesungguhnya Mata Tuhan Selalu Menata Kepada Kehidupan Orang Orang Yang Bercaya Amin Dan Satu Dari Banyak Hal Yang Membuat Hati Kita Senang Dan Dikuatkan Adalah Ketika Orang Lain Memperhatikan Hidup Kita Ketika Pandangan Orang Lain Tertuju Kepada Kita Ketika Orang Lain Memperhatikan Kita Wah Begitu Senang Kita Ketika Mata Orang Lain Tertuju Kepada Kita Betapa Bagaimana Kita Bagaimana Kalau Lantungan Selalu Tertuju Kedalam Hidup Kita Wah Sungguh Dan Itulah Sebenarnya Sukacita Kebahagiaan Dan Sekaligus Penubuhan Hati Orang Yang Benar Bila Mata Tuhan Selalu Tertuju Kepada Hidup Bukankah Itu Sebuah Kepuatan Bila Sepanjang Perjalanan Hidup Kita Mata Tuhan Selalu Tertuju Kepada Kita Dan Terima Tuhan Selalu Mendengar Semua Permohonan Permohonan Kita Disini Kita Melihat Memang Dengar Bahwa Semua Kebaikan Yang Kita Lakukan Semua Perjuangan Yang Kita Usahakan Semua Permohonan Yang Kita Berikan Semua Waktu Materi Yang Kita Persebar Untuk Kebaikan Ternyata Itu Semua Ada Dalam Perlihatan Tuhan Semua Itu Terang Mendal Di Mata Tuhan Karena Itu Tidak Penuh Khawatir Jangan Merasa Sia-sia Bila Berbuat Baik Jangan Merasa Sia-sia Bila Beri Banyak Kepada Gereja Jangan Merasa Sia-sia Bila Dia Berkorban Waktu Sampai Meninggalkan Keluarga Sampai Meninggalkan Waktu Harus Perpis Dari Pekerjaan Hanya Untuk Pekerjaan Tuhan Supaya Kita Membilang Perasaan Tuhan Ternyata Semua Perbuatan Baik Itu Pengorbanan Pastilah Tuhan Akan Membalaskan Itu Tuhan Akan Memberkati Disini Kita Lihat Bahwa Semua Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Perasaan Sedih Sekarang Kita Mengasihi Sesama Kita Seperasaan Itu Ternyata Terlihat Jelas Di Mata Tuhan Tidak Satupun Terlewatkan Dari Pandangan Tuhan Tuhan Senang Dengan Itu Karena Itu Kita Tidak Perlu Merasa Sia-sia Atau Merasa Tidak Perlu Atau Karena Kita Tersinggung Berkona Peta Ho Tuhan Siapa Yang Rugi Bukan Tuhan Kita Yang Rugi Bisa Seperti Itu Orang Tersinggung Tidak Ditar Merasa Tidak Merasa Tidak Dibamati Kemudian Dia Berdanti Daburi Tuhan Daburi Pertanian Namun Daburi 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 Dia Tidak Menjalankan Tugas Ketomannya Sebagai Luas Diburinya Karena Bisa Tuhan Karena Apa Daburi Daburi Sia Sia Tidak Ada Buna Padahal Itu pun Tuhan Dihar Orang Yang Berdantik Tuhan Dihar Orang Yang Putus Asap Tuhan Dihar Orang Yang Mala Mala Tuhan Dihar Semua Yang Kita Lakukan Ini Tuhan Tuhan Tahu Segetik Apapun Sesering Apapun Yang Kita Lakukan Semuanya Tampak Jelas Di Mata Tuhan Semua Perbuatan Jahat Yang Kita Lakukan Itu Tampak Jelas Di Mata Tuhan Ketidak Pendulian Kita Dengan Sesamapun Jelas Di Mata Tuhan Apapun Tuhan Tentang Orang Seperti Ini Ayat Terakhir Tuhan Menantang Orang Yang Berbuat Jahat Jadi Ternyata Orang Yang Tidak Berdiri Orang Yang Berbuat Jahat Itu Bukan Kita Tidak Tuhan Menantang Dia Tuhan Berhadapan Dengan Dia Bagaimana Jadinya Kalau Tuhan Menjadi Penantang Bagi Orang Yang Jaya Sebaliknya Tuhan Akan Menyayangi Tuhan Akan Melibumi Tuhan Akan Melihara Orang Orang Benar Yang Sungguh Menciptakan Dan Tetap Menjaga Kualitas Sebenarnya Sebagai Orang Orang Yang Amin Kami Dapatkan Pada Mungkinan Berserat Diri Untuk Tuhan Berubi Dengan Tuhan Kudus Sehingga Kami Boleh Mengerti Firmah Dan Melakukannya Dalam Kehidupan Firmah Ini Menyedarkan Kami Bahwa Status Kami Adalah Orang Orang Benar Yang Harus Kami Lakukan Dengan Dunia Ini Supaya Kami Berbuat Dan Terbaik Dua Tuhan Terbaik dan surga banyak hal yang boleh dilakukan oleh dunia ini. Tapi kira-Mu mengajak kami untuk melakukan hal-hal yang tidak selalu dilakukan oleh dunia ini. Dan justru untuk itulah Tuhan memanggil kami dikenal-kenal dunia ini. Dan untuk menemukan Tuhan, Tuhan akan segala perlendahan hati kami memohon kepada-Mu. Bapailah kami menjadi seluruh berkat bagi semua orang yang tidak hanya mengasihi kami, yang tidak hanya memperhatikan kami, yang tidak hanya memberikan kebaikan bagi kami. Tetapi kepada semua orang, walaupun itu tidak mengasihi kami, walaupun tidak mengasihi keuntungan bagi kami, walaupun mereka tidak memperhatikan kami. Tetapi, karena kami memenuhi panggilan kami terhadap Kristus. Denganlah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dalam nyamanmu kami berdoa. Amin.